Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel 3Movie Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Van New York Yang dirilis pada tahun 2009 Dan disutradarai oleh Kabirkan Dan diproduksi oleh Aditya Kofra Film ini dibintangi oleh John Abraham, Katrina Kaif, dan Irvankan Sebelum menonton alangkah baiknya menekan tombol subscribe Untuk menambah uang jajan kami Terima kasih Film ini dimulai diperlihatkan anggota FBI menyergap supir taksi Salah satu anggota pun menggeledah supir taksi dan menyuruh untuk membuka bagasinya Ternyata di dalam bagasi terdapat sebuah senjata Namun supir taksi mengatakan kalau senjata itu bukan miliknya Dan mobil tersebut juga bukan miliknya Salah satu anggota mengetahui siapa pemilik taksi ini dan ini yang terjadi Pemilik taksi ini bernama Omar Ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruangan introgasi FBI Omar mengatakan kenapa ia ditangkap dan atas tuduhan apa Omar juga mengatakan kalau ia tidak tahu kenapa senjata itu ada di dalam taksinya Lalu anggota FBI menanyakan kenapa Omar datang ke Amerika Namun Omar malah menjawab bahwa ia ingin pengacara Anggota FBI mengatakan ia tidak bisa memanggil pengacara Karena ia sedang ditahan Dan juga karena Omar dicurigai sebagai teroris Mendengar perkataan itu Omar menanyakan apa hubungan ia dengan teroris Anggota FBI menanyakan kenapa Omar datang ke Amerika Ternyata Omar datang ke Amerika karena mendapatkan beasiswa di Universitas New York Lalu anggota FBI menanyakan siapa saja teman selama ia tinggal di Amerika Dan Omar menjawabnya namun Omar tidak menyebutkan nama teman dekatnya Yang bernama Samir Omar pun harus menceritakan tentang Samir sampai-sampai Omar mengatakan apa hubungannya ini dengan Samir Sementara Omar tidak bertemu lagi dengan Samir selama 7 tahun Anggota FBI menyuruh Omar untuk menceritakan dari awal pertama ia datang ke Amerika Omar pun menceritakan pertama ia datang ke Universitas New York Ini pertama kalinya Omar keluar dari India Hingga ia sangat gugup Kemudian Omar bertemu dengan wanita cantik yang bernama Maya Maya langsung mengajak Omar untuk mencari ruang kuliahnya Omar pun menanyakan kenapa semua orang pada lari Ternyata mereka akan melihat tradisi tahunan Dimana tradisi itu siswa baru menantang juara kampus Dan lombanya dimulai saat lonceng jam 12 dan inilah perlombaannya Sampai jumpa Pemenang dalam perlombaan ini adalah Samir Dimana Samir ia temannya Maya Samir pun menemui Maya dan ia kenalan dengan Omar Beralih kepada anggota FBA ia menanyakan tentang Samir saat menjadi mahasiswa Omar mengatakan kalau Samir hanya mempunyai satu kekurangan Dimana ia orang yang arogan Omar melanjutkan ceritanya lagi ia menemui Samir yang sedang bermain catur Samir pun memenangkan catur dengan tiga kali berturut-turut Kemudian Omar mencoba bermain catur dengan Samir Ia pun memenangkan dan mengalahkan Samir Dan ternyata pertemanan mereka diawali dengan bermain catur Kemudian Omar menjadi anggota gengnya Hari demi hari Omar semakin dekat dengan temannya sehingga mereka bermain bersama Maya juga mengatakan kalau ini permainan yang aneh Namun Samir tiap minggu mengajak temannya bermain bersama Ternyata Samir juga orang India Namun ia gayanya seperti orang Amerika bahkan ia sudah tinggal saat umur 4 tahun Hingga malam pun tiba Omar bersama teman-temannya minum bersama-sama Sampai Omar ongkek karena kebanyakan minum Omar Samir dan Maya sangat menikmati hari-harinya Hingga mereka selalu bersama untuk bersenang-senang Saking menikmatinya Omar tidak merasa kalau ia sudah melewati hari-harinya bersama selama 2 tahun Setelah mendengar cerita Omar anggota FBA hanya bisa diam Anggota FBA yang memperlihatkan seseorang yang bernama Zahir Dari Pakistan Ia sudah 8 tahun tinggal di New York Lalu Malik Ia berasal dari Jerman Dan Yaakub berasal dari Bangladesh Dan yang terakhir Yasir Dari Afghanistan Dan ternyata mereka semua tersangka teroris Anggota dari South Asian Slipper Cell Anggota FBA sengaja menunjukkan mereka semua karena mereka bekerja kepada Samir Begitu juga dengan Omar Anggota FBA mengira kalau Omar dan Samir sedang menjalankan terorisme di New York Lalu anggota FBA menanyakan kemana senjata dan peledak itu akan dibawa Dan menyuruh untuk menyiapkan jawabannya di ruangan ini Setelah anggota FBA pergi Omar kesal hingga ia teriak bahwa Yasir dan Samir bukanlah teroris Singkat cerita Omar kembali menceritakan kepada anggota FBA bahwa mereka pergi ke tempat remang-remang Maya yang melihat Samir sedang menggoda cewek lain Ia pun cemburu Hingga ia mengajak Omar untuk meninggalkan tempat tersebut karena ia kecewa Lalu Omar pun menghibur Maya dan mereka berdansa dengan ditemani hujan Namun saat mereka berdansa tiba seorang perampok muncul Perampok itu menyuruh Maya untuk menyerahkan tas dan antinya Tak lama Samir datang untuk menolong Namun Samir malah dihajar oleh perampok dan ini yang terjadi Omar yang berlari untuk mencari bantuan tiba-tiba Ia berhenti karena mendengar Maya yang mengatakan kalau Maya menyukai Samir Begitu juga Samir Ia mengatakan bahwa ia juga mencintai Maya Esok hari Omar bertemu dengan Maya namun sekarang sifat Omar tak seperti biasa Ia pun sangat cewek terhadap Maya Maya yang tidak tahu apa-apa ia malah menceritakan kalau ia mulai menyukai Samir Bahkan ia juga mengatakan kalau ia benar-benar mencintainya Omar mendengar hal itu ia langsung akan berkemas dan akan pergi meninggalkan New York Maya pun mengatakan kenapa Omar sedikit aneh Dan Omar hanya bisa menjawab mungkin karena kuliahnya yang akan berakhir Saat Omar dan Maya sedang mengobrol tiba-tiba semua orang lari Begitu juga Omar dan Maya Ternyata ada sebuah berita pesawat menabrak salah satu menara kembar Semua orang pun bersedih begitu juga dengan Maya Karena menara kembar New York telah musnah Omar yang melihat Maya dengan Samir ia langsung pergi meninggalkannya Bahkan ia meninggalkan New York dan pindah ke Philadelphia Beralih ke anggota FBA yang mengatakan sekarang Samir dan Maya sudah mempunyai anak Kemudian Omar mengatakan bahwa ia dan Samir bukanlah teroris Namun anggota FBA malah mengatakan suatu hari Omar matanya akan ditutup dengan kain Atau dia bisa melakukan satu hal di mana Omar harus bekerja dengan FBA untuk mencari informasi tentang Samir Omar pun menyadari bahwa yang menaruh senjata di taksinya itu hanya ide anggota FBA agar Omar bisa bekerja dengannya Dan Omar pun menolak untuk bekerja dengan FBA Anggota FBA mendengar hal itu mengancamnya bahwa Omar sebentar lagi akan lupa cara berjalan dan bicara Dan menyuruh untuk memikirkan hal itu anggota FBA pun pergi dan akan menemui lagi besok Anggota FBA langsung menemui atasannya ternyata ia bernama Rosa Atasannya mengatakan kalau ia mempertaruhkan dirinya karena ide gila Rosan Rosan mengatakan kalau cara ini berhasil maka atasannya akan menjadi pahlawan Namun kebalikannya jika cara ini gagal maka mereka berdua akan celaka Beralih kepada Omar yang mengetuk-netuk kamera CCTV Ia mengatakan kalau ia ingin berbicara kepada seseorang Rosan langsung menemuinya ternyata Omar bersedia untuk memata-matai Samir Namun bukan bekerja untuk FBA Kan tetapi Omar akan meyakinkan bahwa ia dan Samir bukanlah teroris Esok hari Rosan mengajarkan Omar bagaimana caranya menembak yang benar Dan ini semua supaya nanti Omar tidak gagal kalau dites sama Samir Dua minggu kemudian Omar dan Rosan menanyakan kamar dengan atas nama Omar Ijaz Lalu Rosan menunjukkan anaknya Maya yang sedang bermain Tak lama Maya pun datang Omar yang melihatnya ia langsung meneteskan air matanya Malam hari Omar menemui Rosan dan mengatakan jika Samir benar mempunyai jaringan teroris Rosan harus berjanji untuk tidak membunuhnya Rosan pun berjanji kalau Samir menyerah ia tidak akan membunuhnya Pagi hari Omar melakukan rencananya Namun rencana pertama gagal Dan rencana kedua pun berhasil Maya mengenali suara Omar sehingga ia menghampiri Omar Lalu Maya mengenalkan anaknya yang bernama Daniel kepada Omar Di sisi lain Samir sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Mark Tak lama Maya menelpon Samir dan memberi tahu tentang Omar Malam hari Omar menceritakan setelah kejadian itu orang-orang menatap bahwa Omar seperti teroris Dan setelah Omar akan kembali ke India visanya ditolak Lalu Omar menemui Rosan Rosan memberikan pemancar mini untuk menyimpan di rumah Samir Omar yang melihatnya langsung melemparkan dan mengatakan ia akan melakukan dengan caranya sendiri Rosan mengatakan Omar hanya perlu mengatakan tanpa menghancurkan pemancar itu Malam hari Daniel yang lagi bermain mobil tak sengaja ia mengambil pistol Omar Samir yang melihatnya ia langsung mengambil pistol itu dari Daniel Samir langsung menanyakan kenapa Omar menyimpan pistol itu Omar menjawab itu hanya untuk keamanan dirinya saja Karena ia disini merasa tidak nyaman Lalu Omar mengatakan ia meminta berilah satu kesempatan untuk menempuh jalan itu sekali saja Saat mereka sedang berbicara tiba-tiba Maya datang Ia mengajak Samir dan Omar untuk makan malam Lalu Omar menemui Rosan Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan petunjuk kalau ia ingin jadi teroris Rosan menjawab kalau masuk dalam jaringan teroris tidaklah mudah Ia pun menyuruh untuk mencobanya sekali lagi Malam hari Omar dan Samir yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba seorang laki-laki menganggunya Sehingga laki-laki itu mengeluarkan pistol Omar yang melihat itu ia langsung menembak laki-laki itu hingga tewas Omar dan Samir pun lari ketakutan karena mereka sudah membunuh seseorang Samir pun marah terhadap Omar Karena ia telah membunuh seseorang Samir mengatakan bahwa ia mempunyai keluarga dan ia tidak ingin hal ini terjadi kepada keluarganya Sehingga Samir mengisir Omar dari rumahnya dan tidak boleh kembali sama sekali Di sisi lain Rosan membangunkan laki-laki yang ditembak oleh Omar Ternyata ini semua hanya ide Rosan saja supaya Omar bisa masuk ke dalam jaringan teroris Pagi hari Omar berpamitan pada Maya karena ia akan pergi menghadiri suatu pertemuan Padahal kenyataannya Omar akan pergi karena diusir oleh Samir Namun Samir tidak mengantarkan Omar ke bandara ia malah membawa Omar ke suatu tempat Dan ternyata saat melihat teman-temannya Samir Omar hanya bisa diam saja Dan benar bahwa Samir adalah seorang teroris Dikarenakan teman Samir yang bernama Yaakob melakukan kesalahan ia pun akan ditembak Lalu Samir memberikan pistol itu kepada Omar dan menyuruh untuk membunuhnya Samir mengatakan inilah kesempatanmu untuk mengenali dunia lebih dekat lagi Mau tidak mau Omar harus menembaknya walaupun ia merasa sangat ragu untuk melakukan hal itu Setelah kejadian itu Samir menceritakan bagaimana dulunya ia bisa menjadi seorang teroris Suatu hari Samir didatangi seorang wanita untuk pemeriksaan rutin Namun itu hanya penipuan saja dan ternyata Samir ditangkap oleh anggota FBA Kemudian Samir dimasukkan ke dalam tahanan sampai-sampai ia ditelanjangi oleh anggota FBA Samir menanyakan kenapa mereka bisa melakukan hal itu kepadanya Seorang wanita memperlihatkan sebuah foto hasil potretan Samir Ternyata foto itu adalah gedung WTC yang dulunya hancur Dan dikarenakan Samir telah memotret gedung itu ia disangka teroris oleh anggota FBA Samir pun disiksa hingga penjaga penjara kencing di kepalanya Ia berbulan-bulan di dalam tahanan dan hanya bisa menerima kenyataan Sehingga Samir diberikan makan seperti layaknya seorang anjing Saat makan ia pun bersedih dan menangis Teman yang berada di tahanan melihat Samir ia pun merasa tak tega melihatnya Esok hari teman Samir mengatakan jika Samir ingin memperjuangkan martabatnya Saat nanti Samir bebas ia menyuruh pergi ke pasar Brooklyn Untuk membeli gandum New York terbaik Singkat cerita Samir dan temannya dibebaskan karena kekurangan bukti Saat ia keluar ternyata masa sudah menunggunya Maya pun langsung menghampiri dan memeluk Samir Lalu Samir pergi ke pasar Brooklyn untuk mencari gandum terbaik di New York Ia pun menemukan tempat gandum tersebut Samir langsung membeli gandum itu dan ia juga menatap kedua penjualan gandum tersebut Karena Samir merasa ada yang aneh ia pun kembali untuk membeli gandum lagi Samir mengatakan bahwa ia ingin gandum yang terbaik di New York Namun si penjual itu memberikan gandum yang sama saat Samir membeli yang pertama Samir pun tidak menyerah ia kembali lagi ke tempat itu untuk membeli gandum terbaik Walaupun si penjual memberikan gandum yang sama Samir tetap tidak menyerah untuk membeli gandum tersebut Hingga suatu hari si penjual gandum menyuruh anak buahnya untuk mengikuti Samir Sampai-sampai Samir diculik ia dimasukkan ke dalam mobil Sesampainya di tempat si penjual gandum menanyakan dari mana Samir tahu tentang gandum itu Samir mengatakan bahwa saat di penjara seorang kakek-kakek tua memberitahunya Lalu Samir menceritakan semua kejadian saat ia masih di dalam penjara Dan ternyata si penjual gandum dan teman-temannya ia mempunyai tujuan hidup yang berbeda Sampai-sampai Samir diberikan kesempatan untuk memperjuangkan kehormatannya Samir yang sedang menceritakan tiba-tiba Maya menelpon Samir mengatakan kalau pertemuan Omar dibatalkan dan mereka akan kembali bersama Lalu Omar menanyakan apa Maya mengetahui kalau Samir seorang teroris Samir mengatakan kalau Maya tidak mengetahui apa-apa Lalu Omar menemui Rosan dan menanyakan kenapa tidak memberitahu Kalau anggota FBA telah menahan Samir selama 9 bulan Rosan menjawab ia meminta maaf karena kesalahan kecil anggota FBA telah menahan Samir Omar yang marah mengatakan karena kesalahan kecil itulah Samir menjadi teroris Dan anggota FBA juga lah yang menjadikan Samir sebagai teroris Lalu Rosan menyuruh untuk mencari tahu rencana yang akan dilakukan oleh Samir Malam pun tiba Samir mengumpulkan teman-temannya untuk menyita ponsel-ponselnya Samir membuang ponsel itu agar tidak ada orang yang bisa melacaknya Lalu Samir dan teman-temannya pergi ke suatu tempat dan ini yang terjadi Omar mengatakan kalau ia tidak bisa menghubunginya Karena Samir sudah membuang telponnya Rosan pun menyuruh untuk mencari tahu kenapa Samir membuang telpon itu Beralih kepada Samir yang menunjukkan sesuatu Ia mengatakan kalau ledakan tadi hanya contoh kecil Namun yang akan mereka lakukan lebih besar lagi Saat Omar menanyakan di mana tempatnya namun Samir tidak memberitahunya Di sisi lain maya menuju pulang dengan pria yang bernama Zilgai Namun mereka menerobos lampu merah Sehingga polisi mengejarnya dan menyuruh untuk berhenti Polisi pun menghampiri mereka dan meminta STNK dan SIM-nya Dikarenakan Zilgai emosian polisi pun harus mengeluarkan pistolnya Sampai-sampai maya harus dirabah-rabah oleh polisi karena untuk memeriksanya Zilgai yang melihatnya maya dirabah-rabah oleh polisi ia pun menangis Lalu maya dan Zilgai melanjutkan perjalanannya Namun setelah mengantarkan maya Zilgai kembali lagi ke polisi tadi dan ia akan membunuhnya Pagi hari maya mendengar berita seorang polisi meninggal tadi malam dalam keadaan mengerikan Maya yang melihatnya ia menyadari kalau pelakunya adalah Zilgai Lalu maya mengajak Omar untuk mencari Zilgai dan ternyata Zilgai sedang dikejar polisi Get out on your knees! Jilgai pun terpojek oleh polisi dan ternyata Zilgai memilih untuk mengakhiri hidupnya disini Maya yang melihatnya Di saat Omar sedang melihat Rosan namun Maya pun melihat kalau mereka sedang bertatapan Samir yang mengetahui kejadian itu ia marah dan akan membatalkan misinya Karena terlalu beresiko untuk melakukan misinya sekarang Lalu Omar menemui Rosan di suatu tempat Omar memberitahukan kalau misi Samir dibatalkan Omar pun keluar dari tempat itu karena kesal terhadap Rosan Maya pun melihat Samir yang sedang sendirian saat Maya menelpon Samir Samir mengatakan kalau ia ada rapat kantor Tak lama Rosan pun datang Maya yang melihatnya ia pun curiga sampai-sampai Maya mengikutinya Saat Samir pulang Maya menanyakan siapa sebenarnya Omar Omar yang takut karena Maya memegang pistol ia pun mau tidak mau harus menceritakannya Setelah mendengar cerita Omar Maya pun menangis karena suaminya seorang teroris Lalu Omar meminta Maya untuk membantu Omar namun Maya menolaknya karena Omar bekerja sama dengan FBA yang telah menghancurkan kehormatan Samir Akhirnya Maya membantu Omar namun Maya meminta jaminan dari FBA untuk tidak membunuhnya Omar langsung memberitahu Rosan dan atasannya kalau Maya meminta jaminan untuk tidak membunuh Samir Atasan Rosan pun menyetujuinya namun Maya harus menemuinya besok di kantor FBA Omar langsung memberitahu Maya bahwa orang FBA ingin bertemu dengan Maya besok pagi Pagi hari Samir dan teman-temannya akan melakukan pekerjaannya sebagai tukang pembersih kaca Samir dan teman-temannya lolos dari pemeriksaan Di sisi lain Maya mendatangi kantor FBA untuk menemui atasannya Rosan Sementara Samir membagi temannya untuk melakukan pekerjaannya Omar dan Zahir mereka bagian di pipa pembangunan utama gedung Samir dan teman-temannya pun memulai pekerjaan tersebut Maya mengatakan bahwa ia siap membantu namun ia meminta jaminan untuk tidak membunuh Samir Atasan Rosan pun mengambil suratnya untuk ditanda tangani Omar terkejut karena Zahir menemukan sebuah bom yang jatuh dari pipa air Zahir mengatakan Samir memang pintar Ternyata Samir tidak membatalkan rencananya Omar yang mendengar hal itu langsung pergi dan membunuh Zahir Lalu Omar menelpon Rosan ia memberitahu bahwa Samir sedang memasang bom Sedangkan Samir dengan santai terus menempelkan bomnya Sementara Omar terus menerus mencari gedung yang sedang dipasang bom oleh Samir Beralih kepada Maya ia melihat Samir Maya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Samir Melainkan Maya hanya bisa menangis Dan akhirnya Omar menemukan gedung itu ia juga melihat Samir dan teman-temannya sedang memasang bom Omar langsung menelpon Rosan ia memberitahu kalau Samir sedang memasang bom di markas FBI Mendengar hal itu Rosan langsung mengevakuasi tempat tersebut Omar yang panik mengatakan kalau ia bisa menghentikan Samir jika ia bisa berbicara dengannya Lalu Omar pun menemui Samir ia meminta pemicunya dan Omar mengatakan kalau ia adalah agen samaran FBA Mendengar hal itu Samir langsung menghajar Omar Samir mengatakan ia tidak akan pernah memberikan pemicunya Karena ia sangat dendam terhadap FBA karena telah menuduhnya seorang teroris Walaupun Omar mengatakan ia mempunyai surat jaminan tetap saja Samir tidak mau memberikan pemicunya Saat Samir akan menekan pemicunya Maya pun datang Maya memohon untuk memberikan pemicunya Samir mengatakan kalau ia selalu menjauhkan Maya dari dunianya selama bertahun-tahun Samir pun akhirnya memilih untuk membalaskan dendamnya terhadap FBA dan ini yang terjadi Sangat menyedihkan Samir dan Maya ditembak habis-habisan oleh anggota FBA hingga meninggal Dan ternyata Samir tidak menekan pemicunya ia hanya menjatuhkan pemicunya saja Enam bulan kemudian Omar menemani Daniel yang sedang bermain Rosan pun datang ia mengatakan berapa lama lagi Omar tidak akan bicara dengannya Namun Omar malah mengucapkan selamat karena Rosan mendapatkan penghargaan Omar sangat kecewa karena operasi rahasia Rosan ia hanya mendapatkan dua sahabatnya mati Namun Rosan mendapatkan suatu penghargaan Daniel pun datang dan menanyakan siapa dia Omar memperkenalkan kalau dia teman lamanya Omar mengajak Daniel makan ia juga mengajak Rosan untuk ikut bersama Setelah kejadian menara kembar New York dihancurkan Lebih dari 1200 orang asing di Amerika ditangkap Ditahan dan disiksa secara ilegal selama 3 tahun Pemerintah tidak menemukan bukti yang menghubungkan satupun dari mereka dengan penyerangan itu Pada akhirnya lebih dari seribu orang dibebaskan Dan sampai sekarang mereka stres tidak fokus kerja Juni 2006 Presiden Bush berkata Saya tidak pernah memerintahkan penyiksaan dan tidak akan pernah Karena siksaan bukan bagian dari jiwa negara ini 22 Januari 2009 setelah dua hari dilantik Presiden Obama menyuruh menutup lambang kekerasan dan penyiksaan Yaitu Guntana Mobile Film pun berakhir Mohon maaf bila ada kesalahan dari segi apapun saya admin pamit undur diri Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di channel kami Salam sejahtera untuk kalian semua I love you everybody Bye bye